Intro Assalamualaikum, selamat datang di Barcan Sablon Kemarin kita sudah melakukan pengenalan bahan, part 1 Kemudian pengena pengukuran ya, pengukuran bahan di part 2 Sekarang untuk part 3 yaitu pengeboran ya Melakukan pengeboran pada bahan alat sablon Jadi disini saya menggunakan mesin borduduk ya Mesin borduduk Seperti ini Nah untuk pengeboran itu sendiri bisa dilakukan dengan bord manual ya Cuma kadang-kadang lebih presisi di borduduk ya Jadi harus benar-benar pas gitu untuk presisi antara sliding ya Disini bahannya sudah tersedia ya Disini Bahannya sudah ada Kita tinggal langsung lakukan pengeboran saja Ikuti langkah-langkahnya Nah kemudian untuk dilain waktu saya juga akan melakukan live ya Live pengeboran atau pengukuran agar terus berulang ya Oke kita langsung saja lakukan pengeboran ya Ikuti Jangan lupa subscribe Nah untuk pengeboran yang pertama Kita akan mengebor dudukan engsel yang atas ya Yaitu hollow yang 20 cm ya panjangnya Hollow 4x4 Yang 20 cm ini Kita sudah ukur untuk dudukan engselnya Seperti ini Ya Ujung 2 Ujung ini 2 Ya Disini Untuk dudukan engsel Kita pakai bor Ukuran 4 mm ya Mata bor ukuran 4 mm Untuk dudukan engselnya Kita pakai mata bor ukuran 4 mm Ya Ini untuk dudukan engsel yang atas ya Yang hollow 4x4 Panjang 20 cm Oke kita langsung saja di bor ya Ujung 2 Ujung sini 2 Nah untuk posisinya Karena ini Titiknya kecil banget nih Titiknya kecil banget ya Tandanya Jadi posisinya kita mundur Titiknya kecil banget ya Tidak selamat menikmati 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 Kita untuk yang atas itu untuk nanti jika renggang, nanti ada space kita kasih kepala baut disini. Nah posisi seperti ini di atasnya yang sudah kita ukur. Terima kasih telah menonton. Nah posisinya, langkahnya. Nah ini sudah beres ya. Untuk engsel sudah beres. Kita lanjut nanti ke mata bor yang lima milik. Kita lanjut ke mata bor yang lima milik ya. Yang lima milik untuk ya banyak yang harus dilubangi ya. Terutama yang lubangnya lima milik. Terima kasih telah menonton.